Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube belajar bareng Kali ini belajar bareng bakal share mengenai soal TEU Khususnya tes kemampuan numerik pada soal cerita ya kali ini Oh iya, untuk soal lain kalian bisa lihat di playlist CPNS ya Dan juga kalian bisa subscribe karena subscribe itu berlangganan gratis dengan kami Dan itu juga bentuk kalian support channel youtube kami Biar kita semakin berkembang dan selalu share mengenai latihan soal terbaru Tentang CPNS dan lain-lainnya Oke deh langsung saja ke soal Nomor 1 Sanjaya mendapatkan nilai 82 untuk IPA 78 untuk IPS 98 untuk Matematika Dan 86 untuk Bahasa Inggris Apabila Sanjaya ingin mendapatkan nilai rata-rata 87 Berapakah nilai untuk Bahasa Indonesia yang harus didapat? A. 91 B. 90 C. 89 D. 88 Atau E. 87 Disini kita cari nilai untuk Bahasa Indonesia yang harus didapat Jika rata-rata yang harus didapat adalah 87 Sehingga kita bisa menggunakan rumus rata-rata ya Dimana jumlah nilai dibagi jumlah pelajaran sama dengan rata-rata nilai Jadi kita langsung saja disini ada berapa mata pelajaran 1, 2, 3, 4 dan Bahasa Indonesia 5 Jadi kita tulis saja nilainya 82 Ditambah 78 Ditambah 98 Ditambah 86 Untuk Bahasa Inggris Ditambah Bahasa Indonesia ini aku simbolkan X ya X Dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 5 Sama dengan rata-ratanya 87 Sehingga kita jumlahkan saja Jadi 82 tambah 78 Tambah 98 Tambah 86 Jadi 344 Plus X Per 5 Sama dengan 87 Maka nilai X Ini sama dengan 87 Ini pindah ruas kesini Jadi dikali ya Dikali 5 Aku kurung gini 344 Pindah ruas kesini Jadi main 344 Atau dikurangi Maka X sama dengan 87 Kali 5 435 Dikurangi 344 Maka X Sama dengan 91 Dimana X ini adalah nilai untuk Bahasa Indonesia yang harus didapat Apabila Sanjaya ingin mendapatkan nilai Rata-rata 87 Jadi jawabannya adalah A Lanjut ke nomor 2 Guntur mendapatkan diskon tambahan sebesar 25% Karena dia sedang berulang tahun hari ini Nah sebelumnya Guntur membeli sepatu futsal Seharga Rp220.000 Dan mendapatkan diskon sebesar 15% Berapakah harga sepatu yang harus dibayarkan oleh Guntur Setelah mendapatkan diskon-diskon tersebut A Rp120.000 B Rp140.250 C Rp168.000 D Rp176.000 Atau E Rp198.250 Nah Kalau kita lagi berlatih soal bercerita seperti ini Kalian juga bisa loh Berlatih sendiri di rumah dengan menyiapkan Kertas dan bullpaint Kita berlatih bersama Biar nanti ingat Jadi mudah deh Kalau ngerjain soal CPNS Seperti itu Oke Disini harga sepatu Setelah didiskon 15% Berarti kita cari yang Diskon sebelumnya dulu ya Harganya semula yaitu Rp220.000 Didiskon 15% Jadi Karena dari Rp100 Kita biar mudah Yaitu Rp100 dikurangi Rp15 Jadi Rp85.000 yang harus dibayar Itu ketika didiskon 15% ya Dikali Rp220.000 Atau harga sepatunya Kita hilangkan aja nolnya 2 sama ya 2 Sehingga Rp85.000 kali Rp2.200.000 sama dengan Rp187.000 Nah ini harga sepatu setelah didiskon 15% Nah Guntur karena ulang tahun kan Tadi dapat tambahan diskon sebesar 25% Jadi Rp187.000 Didiskon 25% Atau Kita tulis aja 100% dikurangi 25% kan 75% yang harus dibayar dari Rp187.000 Kita tulis 75% Dikali Rp187.000 Sama kita hilangkan aja nolnya Jadi Rp187.000 dikali Rp75.000 Sama dengan Rp140.250.000 Nah jadi sepatu yang harus dibayarkan oleh Guntur Setelah mendapatkan diskon-diskon tadi Yaitu sebanyak Rp140.250.000 Jawabannya adalah B Kalau yang bingung kenapa ini Rp75.000 padahal diskonnya 25% Ya karena biar mudah aja Jadi tinggal kita nanti dapat yang harus dibayar Enggak harga yang diskon Kalau misalnya diskon kan Rp25.000 per Rp100.000 x Rp187.000 Nah hasilnya ini kan gini Kita coret ya nolnya Jadi Rp1.870.000 x Rp25.000 Rp46.750.000 Nah Rp46.750.000 ini Itu merupakan potongan diskonnya Jadi kita masih mencari Berapa yang harus dibayar Harus dikurangi dulu kan Rp187.000 x Rp46.750.000 Jadi sama dengan Rp140.250.000 Ini merupakan cara yang Lama Ya sama hasilnya sama Cuman lebih lama ya Caranya lebih cepatnya Seperti ini Kita kurangkan aja Rp100.000 dikurangi Rp25.000 jadi Rp75.000 Langsung deh kita dapatkan harga yang harus dibayarkan Seperti itu Semoga paham ya Oke kita lanjut ke nomor 3 Pada saat liburan panjang Sandra pergi ke pantai Sandra meninggalkan rumah pada pukul 7.10 Dan tiba di pantai pada pukul 11.40 Apabila dalam perjalanan Sandra beristirahat selama 1 jam Dan Sandra mengendarai mobil dengan kecepatan 50 km per jam Maka jarak dari rumah ke pantai adalah A. 132 km B. 145 km C. 165 km D. 175 km Atau E. 198 km Oke disini kita lihat Yang ditanyakan adalah jarak Dimana jarak itu dapat dicari dengan rumus S sama dengan V x T V ini adalah kecepatan dan T ini adalah waktu Dan disini kita cari dulu aja waktunya ya Karena dia Sandra meninggalkan rumah Pada disini ya T atau waktu Sandra meninggalkan rumah Pada pukul 7.10 dan tiba di pantai pada pukul 11.40 Jadi 11.40 dikurangi 7.10 Berapa ini? 11.40 dikurangi 7.10 Dikurangi 30 ya 11 kurangi 7 4 Jadi 4.30 Kemudian Sandra di perjalanan beristirahat selama 1 jam Berarti dikurangi dong Selama istirahatnya ini dikurangi 1 jam Dikurangi lagi Jadi 3.30 Ini waktu Sandra untuk mengendarai mobil Dengan kecepatan 50 km per jam Jadi kita udah nemuin waktunya 3.30 Kita tulis aja S sama dengan V nya 50 Kita masukkan Kali T 3.30 atau 3.5 Kita tulis 3.5 gini Boleh Biar mudah Atau 50 Kali 3 Kali 2 6 Tambah 1 7 per 2 7 per 2 ya Jadinya Biar lebih mudah Dalam orat-orat Kita coret aja 50 bagi 2 25 ya 25 kali 7 Ya 175 Kilometer Jadi Jarak dari rumah ke pantai Adalah 175 Kilometer Jawabannya adalah D Lanjut ke Nomor 4 Setiap anak di TK Semesta Mendapatkan kue bolu kukus Banyak 3 buah Sedangkan persediaan bolu kukus Banyak 150 buah Maka berapa banyak anak murid Di TK Semesta Apabila ada 14 anak murid Yang tidak masuk pada hari Pembagian kue tersebut A 50 B 52 C 58 D 64 Atau E 68 Jadi yang Anak yang masuk Berarti kan dapat bolu kukus nih Sebanyak 3 buah per anaknya Berarti Jumlah anak yang masuk Anak masuk Aku tulis anak masuk ya Itu berarti Jumlah bolu kukus 150 buah Dibagi jumlah Tiap anak mendapatkan Dibagi 3 berarti 150 bagi 3 Yaitu 50 Anak Yang masuk Nah Sedangkan Anak yang tidak masuk 14 anak Jadi tinggal ditambahin aja deh 14 anak yang Tidak masuk Ini anak masuk Ini anak yang tidak Masuk Tinggal di Kurangi aja Eh Ditambah Tinggal ditambah aja Jadi 64 Anak Jumlah muridnya Di TK Semesta Seperti itu Oke lanjut ke Nomor 5 Sebuah tangki yang berisi air Sudah terisi Sebanyak setengahnya Apabila ditambahkan Sebanyak 10 liter Pada tangki tersebut Maka isi tangki tersebut Menjadi 3 per 4 nya Berapa liter kah Kapasitas tangki tersebut Maaf disini A nya Otomatis Tangki ya sebenarnya A 17 B 23 C 34 D 38 Atau E 40 Jadi ada sebuah tangki Awalnya terisi sebanyak setengah Tangki Setengah tangki awalnya Terus ditambahkan 10 liter Itu jadi 3 per 4 Tangki Berapa liter kah kapasitas Tangki tersebut Nah disini berarti Setelah ditambah Jadi 3 per 4 Dikurangi Setengah tangki Kita mendapatkan 10 liternya ya Berarti 3 per 4 Tangki Dimana tangki Ini aku Kasih simbol X aja ya Biar mudah 3 per 4 X Dikurangi Setengah X Itu sama dengan 10 liter Maka 3 per 4 Dikurangi setengah X nya bisa aku keluarin Sama dengan 10 liter 3 per 4 Dikurangi setengah Itu berarti 1 per 4 ya 1 per 4 X Sama dengan 10 liter Maka X sama dengan 10 kali 4 Yaitu 40 liter Jadi Kapasitas tangki tersebut Yaitu 40 liter Atau gini aja Biar lebih mudah lagi Ada cara lain Kan kita udah tau nih 3 per 4 Dikurangi setengah Itu sama dengan 1 per 4 Jadi 1 per 4 Eh 1 per 4 tangki itu Udah terisi 10 liter Pada 1 tangki itu kan ada 4 kalinya 1 per 4 Ya enggak? Jadi 4 kalinya 1 per 4 Itu kan sama dengan 1 tangki ya Kita coret gini kan Jadi 1 tangki Jadi Kalau kita udah tau 1 per 4 nya Itu 10 liter Yaudah Tinggal kalikan 4 aja Jadi 40 Seperti itu Caramu lebih Cepatnya Oke deh Sekian dari kami Semoga bermanfaat Untuk soal cerita ini Kita mulai aja Dari yang lebih mudah Nanti tingkatannya Lebih sulit Lebih sulit Biar Biar apa Biar kalian semakin semangat Dalam belajar Setiap hari Usahakan Tonton satu video Belajar bareng ya Biar nanti Dalam Mengejakan soal CPNS Lebih mudah Sekian dari kami Thank you for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa